Pemirsa ada kalanya ketika konflik terus menerus terjadi sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai. Nah ketika kata bercerai itu dikeluarkan, sebenarnya apakah masih bisa diperbaiki Mbak setelah itu? Masih sih, maksudnya kan mungkin itu juga bisa aja karena sulutan emosi ya. Sampai terus muncul kata yaudah kita pisah aja. Tapi sebenarnya masih ada tahapan-tahapannya yang masih bisa. Tentunya kalau mereka misalkan cari bantuan ke pihak profesional, atau mungkin mencari mediator, masih bisa lah untuk mengembalikan. Walaupun mungkin ya butuh tahapan proses ya. Prosesnya seperti apa tuh Mbak? Tentunya tergantung permasalahannya juga. Kalau permasalahannya perselingkuhan itu beda lagi. Karena maksudnya ada pihak yang terluka, ada pasangan yang ketika satunya berselingkuh, sudah berusaha bagaimanapun untuk mengambil hati pasangannya lagi, pasangannya kan susah untuk kembali percaya. Jadi prosesnya juga lama juga. Jadi ya tiap pasangan tentunya punya case yang berbeda-beda, walaupun sama nih, tapi cara menyelesaikannya bisa berbeda-beda. Nah, cara mengatur emosinya sendiri bagaimana nih? Misalnya kalau lagi adanya konflik sampai ada tercetus lah, niat untuk bercerai, ini kan emosinya sedang bergejolak gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Gini, sebaiknya memang take time lah ya. Maksudnya, apa sih, time out dulu gitu. Kedua belah pihak untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Karena kadang ada pasangan yang ketika berduaan gitu, mereka jadi sama-sama emosi, terus-terus bisa jadi teriak-teriakan, eskalasi gitu. Emosinya semakin meningkat gitu. Nah, kalau yang seperti itu sebaiknya pisah dulu lah gitu. Maksudnya, cari tempat yang lebih tenang untuk berpikir gitu. Tapi tentunya disampaikan kepada pasangannya, jangan langsung pergi gitu aja. Karena itu akan menyakiti, merasa ditinggalkan. Jadi sampaikan bahwa, wah ini nggak sehat nih kalau kita kayak gini terus, lebih baik saya pergi dulu untuk menenangkan diri. Kamu juga menenangkan diri tanpa adanya saya. Jadi sebenarnya ketika memang konflik itu muncul, bukannya berusaha untuk diselesaikan saat itu juga, tapi lebih baik take time dulu. Menenangkan diri, seperti itu maksudnya. Itu kalau ketika si pasangannya memang sama-sama emosi gitu. Maksudnya kan itu nggak apa, solusinya apa gitu. Karena lagi sama-sama panas ya kan. Jadi lebih baik cari waktu dulu, dan hindari orang-orang yang bisa semakin menjadi kompor. Jangan sampai kita curhat dengan sembarang orang. Kalaupun mau curhat, carilah pihak-pihak yang kiranya memang objektif, yang membantu solusi, menenangkan. Nggak harus solusi deh, menenangkan kita deh. Dibanding pihak-pihak yang, yaudah pisah aja, kurang ajar banget sih. Jangan sampai ketemu yang seperti itulah. Lalu misalnya siapa nih yang terbaik untuk bisa menjadi teman bicara atau konsultasi? Tentunya kalau mau yang paling ideal, pasti pihak profesional gitu ya, untuk konseling. Itu kan kami itu memang pasti objektif gitu, sebisa mungkin. Tapi kalau pun susah untuk mengakses pihak-pihak yang profesional, kita kan juga selama berhubungan baik sama orang itu kan pasti juga bisa melihat mana sih orang yang lebih tenang pembawaannya, mana yang nggak. Nah hati-hati jangan sampai curhat dengan lawan jenis. Karena disitulah nanti percikan-percikan perselingkuhan akan terjadi. Terjadinya perselingkuhan, ada selah disitu ya. Nah lalu kan tadi Mbak sendiri bilang, ada proses yang dilewati ketika memang kata bercerai itu atau niat bercerai itu muncul. Nah ketika proses itu, dari mana kita tahu bahwa sebenarnya bercerai itu bukan jalan keluar atau justru bercerai itu adalah jalan keluarnya yang terbaik. Bagaimana kita bisa menentukan itu? Sebaiknya memang pasangan itu ketika lagi bertengkar gitu ya, kalau misalkan lagi udah diam-diaman nih, terpisah gitu ya. Cobalah mengingat hal-hal positif dari pasangannya atau dari hubungan itu sendiri. Masih banyak nggak sih yang kita punya dalam hubungan ini? Kalau memang udah, kayaknya memang ya udahlah dipukulin misalkan. Tapi bahkan untuk korban-korban yang kekerasan pun nggak semuanya lo memilih untuk bercerai. Karena ada pertimbangan lain juga gitu. Misalkan anak atau ekonomi gitu. Jadi memang itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Tapi cobalah ditimbang kira-kira apa sih poin plus dari bercerai atau poin plus dari bertahan. Mana yang lebih banyak gitu. Oke, jadi dalam proses itu disitulah saat kita berpikir lah ya. Menimbang-nimbang nih plus minusnya saat kalau kita bersatu masih terus menjalani atau berpisah itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika akhirnya memilih untuk bercerai. Bagaimana nih cara untuk meminimalisir dampak yang ada? Meminimalisasikan konflik gitu kali ya sama mantan pasangan kita nantinya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin gini sih. Kalaupun berpisah, akhirnya berpisah itu nggak mungkin kalau nggak ada emosi negatif. Itu kita manusia pasti punya emosi negatif. Yang tadinya udah misalkan sekian tahun bersama terus tiba-tiba berpisah pastilah ada rasa sedih. Ada mungkin juga rasa marah gitu ya. Jadi, itu wajar sekali. Nggak bisa juga langsung dibilang, ya udahlah ini yang terbaik. Jadi, harus baik-baik aja gitu kondisinya. Nggak mungkin gitu. Jadi, ya it takes time pertama cari support system atau dukungan emosi dari orang-orang terdekat. Bisa dari keluarga atau dari sahabat gitu ya. Untuk menguatkan kita lah melewati proses itu. Sampai nantinya, gini. Kalau pasangan itu punya anak. Nah, itu bagaimana? Itu yang perlu dipikirkan bahwa... Oke, kita akan sambungkan lagi nanti mengenai dampaknya terhadap anak ini bagaimana untuk mengurangi dampak yang buruknya itu ya. Dan pemirsa, saksikan obrolannya sesaat lagi.